Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kelas 2, hari ini ketemu lagi bersama Ustazah Ney dalam pelajaran bahasa Inggris Untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini kita akan belajar tentang Think in the Classroom Dulu di kelas 1 kita sudah pernah bahas ini loh ya, jadi benar-benar di kelas ada apa aja Itu dulu sudah pernah kita bahas di kelas 1, tapi di kelas 2 ada tambahannya sedikit nanti ya Oke, kita ingat-ingat dulu benar-benar di kelas ada apa aja Yang pertama ada tas, bahasa Inggrisnya adalah bag Kemudian buku, book, pulpen, pen, pensil, pencil, meja, table, kursi, chair Penggaris, ruler, tempat pensil, pencil case, rautan, sharpener, jam dinding, clock Ya, terus kemudian ini ada beberapa benda-benda lagi dan kalian juga bisa lihat di LKS kalian halaman 32 ya LKS ini halaman 32 ya Oke, kita mulai cara bacanya ya Yang pertama ada door, pintu, window, jendela, map, peta, dustbin, tempat sampah, broom, sapu, duster, kemoce, lampu, lamp, fan, kipas angin Ya, di kelas 2 ada tambahannya ini Ada this and that This, artinya itu ini Ini ditunjukkan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita Contohnya buku ini, buku ini kan dekat dengan usaha Usaha pengen nunjukin ke kamu, ini buku Ini sebuah buku, ini usaha pakenya this This is a book Tapi kalau bukunya jauh di sana Misalnya bukunya ada jauh di sana, di sebuahnya usaha sana Usaha menunjukkannya ke kamu, makanya itu That is a book Itu sebuah buku Jadi this itu digunakan untuk benda yang dekat dengan kita That digunakan untuk benda yang jauh dari kita Ya, contohnya begini This is a book Ini adalah sebuah buku Jadi setelah this itu diikuti dengan is Kemudian diikuti dengan e Ini artinya sebuah atau satu Menunjukkan kalau sebuah bukunya satu Kemudian ada book Book artinya buku Kalau misalnya di bahasa Indonesia ada Cuma dikasih pertanyaan Ini sebuah buku Berarti isnya hilang us Tidak, isnya tetap ikut ya Jadi misalnya bahasa Indonesia ini sebuah buku Tetap bahasa Inggrisnya adalah this is a book Oke, jadi ini bukunya kalau dekat dengan usaha Usaha pegang bukunya dekat dengan usaha Usaha yang mau menunjukkan ke kamu Itu usaha bilangnya This is a book Ini adalah sebuah buku Gitu ya Kemudian Kalau bukunya jauh dari usaha Bukunya ada di sana Usaha menunjukkan ke kamu Pakai that That is a book That artinya itu Kemudian is tadi Setelah that juga diikuti dengan is ya Jadi meskipun nanti adalahnya hilang Tidak ada pertanyaan Itu sebuah buku Tetap diikuti dengan That is a book Betul ya Jadi adalah ini bisa saja hilang Tapi isnya tidak boleh hilang Ya, jadi That is a book Itu adalah sebuah buku Itu kalau bukunya jauh Oke Jadi itu kalau bukunya jauh Oke, jadi paham ya This digunakan kalau bendanya dekat dengan kita That digunakan untuk menunjukkan benda yang jauh dari kita Jadi kita menunjuk Itu pakenya that Ya Sekarang biar lebih bisa menghafalkan Ya, biar lebih cepat menghafalkannya Kita pakai nyanyian Nanti akan bisa saja tunjukkan cara menyanyinya Dan kalian nanti bisa menunjukkan sambil menunjukkan bendanya Oke ya Kita nyanyi bersama-sama This is a pencil This is a book This is a eraser This is sharpener That is a window That is a door That is a table That is a chair Oke, jadi seperti itu Coba sekarang kalian nyanyi barengku saja 1, 2, 3, go This is a pencil This is a book This is a eraser This is a sharpener That is a window That is a door That is a table That is a chair Oke, jadi seperti itu ya Nanti penyanyinya sambil ditunjukkan bendanya Terus saya kasih contoh di video terpisah Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh